Rans Cilegon FC, Rans Kandia Borneo FC lepas Boas Solosa di bursa transfer, netizen, welcome Rans Cilegon FC Borneo FC resmi melepas Boas Solosa di bursa transfer jelang Liga 1 2022-2023 Netizen pun langsung mengaitkannya dengan Rans Cilegon FC Sebagaimana diketahui, Boas Solosa adalah legenda sepak bola Indonesia yang sampai kini masih aktif bermain di Liga 1 Meski dipecat secara tidak hormat oleh Persipura Jayapura di 2021, Borneo FC mengulurkan tangannya dan menyambut Boas Solosa di timnya Walau kini sudah melewati masa produktif, Boas Solosa masih tajam di lini depan, di usianya yang telah mencapai 36 tahun Tampil dalam 22 laga bersama Borneo FC di sepanjang Liga 1 2021-2022, Boas Solosa sukses mencetak 3 gol dan 1 asis Namun, catatan itu ternyata belum cukup bagi manajemen Borneo FC untuk tetap mempertahankan Boas Solosa di tim Padahal, saat peresmian pemain, Borneo FC mengaku telah mengikat Boas Solosa dengan kontrak yang berdurasi 2 tahun Kami sepakat dengan Boas untuk kontrak selama 2 tahun, kata COO Borneo FC, Ponario Astaman pada Juli 2021 silam Entah mengapa, Borneo FC akhirnya melepas Boas Solosa di bursa transfer jelang kompetisi Liga 1 2022 mendatang Borneo FC resmi berpisah dengan Boas Solosa, striker house goal yang juga menjadi legenda Persipura dan timnas Indonesia Pengumuman itu pun disampaikan melalui unggahan foto di akun Instagram resmi Borneo FC pada Senin tanggal 25 April 2022 siang Terima kasih atas satu musim yang luar biasa ini kakak Boas Solosa Sampai jumpa di lain kesempatan Dan keluarga tetaplah keluarga, tertulis di caption unggahan itu Dengan demikian, Boas Solosa resmi masuk bursa transfer jelang Liga 1 2022 Namun, alih-alih mengaitkan Boas Solosa dengan Persipura Jayapura Netizen justru menduga jika pemain yang akrab di Sapa Boci itu akan berlabuh ke klub lainnya Satu nama yang ramai digaungkan oleh netizen adalah klub promosi Liga 1, Rans Cilegon FC Boas mungkin tertarik kesana Welcome Rans kakak Boas, komentar dari akun Instagram at Reno Pasul Otewerans nih kakak Boci, balas pemilik akun Instagram at OBRiski Aditya Mungkinkah Boas Solosa pensiun? Boas Solosa sendiri terpantau saat ini tengah berada di kediamannya di Jayapura, Papua Sebab, Liga 1 masih belum bergulir Namun fakta yang lebih menarik, beberapa kali Boas Solosa mengunggah video story saat ia mengenakan seragam pegawai PNS Banyak yang menduga jika Boas Solosa kemungkinan akan pensiun dari dunia sepak bola, dan fokus menjadi abdi negara Hanya saja saat ini tak ada tanggapan dari Boas Rans Cilegon FC, Rans Kandia